Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara mengatasi mata susah tidur Simak ya Susah tidur disebut juga dengan insomnia ya Imsomnia ini ada 3 jenis Yang pertama itu insomnia sementara ya Biasanya susah tidurnya itu Sekitar kurang dari 1 minggu Jadi tidak sampai lebih dari 1 minggu Itu yang sementara Kalau yang akut itu biasanya kurang dari 1 bulan Tapi lebih dari 1 minggu Tapi kalau yang kronis itu lebih dari 1 bulan Jadi ada 3 jenis ya Apa sih ciri-ciri insomnia Imsomnia itu cirinya yang pertama Jelas ya Susah tidur Kalau malam hari itu suruh tidur Kalau like aja matanya Tidur-tidur Tidur like Itu ya Susah banget untuk tidur Yang kedua Itu kalau misalnya tidur Itu suka kebangun malam hari itu Jam 2, jam 3 Tapi tidak bisa tidur lagi Yang ketiga itu Suka ngantuk ya Di siang hari itu Haa Nguap terus Mengapa-ngapain itu Yang keempat Ciri dari insomnia itu Sulit dalam mengingat ya Kalau mengingat itu sulit Suka lupa Tadi naruh dompet di mana ya Naruh hape di mana Biasanya itu gejah dari insomnia Dan kalau belajar itu Tidak bisa berkonsentrasi Sulit berkonsentrasi Malah ngantuk Yang kelima Itu mudah marah ya Yang insomnia itu mudah marah Dan sering cemas itu Waduh Takut Kalau insomnia itu Dan kadang-kadang Kalau orang insomnia itu Yang susah tidur itu Kalau disinggung Itu mudah tersinggung ya Kalau dikatain itu Mudah marah Mudah tersinggung Yang keenam Biasanya lelah ya Di siang harinya lelah Karena kurang tidur ya Jadinya lelah Apa sih penyebab dari insomnia itu Insomnia itu Yang pertama itu Ada gangguan pernafasan Contohnya Slip apnea Slip apnea itu Napasnya pendek ya Tidak sampai dalam Harusnya seperti itu Sehingga timbul ngorok ya Biasanya ada Berhenti bernapas Sekitar beberapa detik Di dalam tidurnya Itu kalau misalnya Keterusan seperti itu Bisa mati mendadak ya Slip apnea itu agak Bahaya Yang kedua itu Gangguan pernafasan tidur itu Ada Wars ya Wars itu Kayak hidung tersumbat Jadi Napasnya itu mulai mulut Penyebab yang kedua itu Obat-obatan ya Atau jat-jat tertentu ya Seperti Kafein Yang dari kopi itu Bisa Menyebabkan Susah tidur ya Yang ketiga Itu penyakit jantung Nah penyakit jantung juga Bisa menyebabkan Susah tidur Jadi penyakit jantung itu Adanya pengurangan Aliran darah ke jantung ya Bisa disebabkan Penukupan plak Kolesterol Apa Jadi disumbat gitu Agak sedikit di jantungnya Atau disebutkan Jantung koroner Atau serangan jantung Itu sama aja Yang keempat Penyebabnya itu Sindrom kaki gelisah ya Kalau bahasa inggrisnya RLS Restless Leg Sindrom Ya orang yang punya Sindrom kaki gelisah ini Kalau tidur itu Tidur seperti ini Kakinya itu Nggak bisa diam Kadang-kadang digaruk Kadang-kadang Eh pokoknya mah Ada dorongan Kalau nggak digerakin gitu Nggak nyaman Biasanya suka Kebangun juga itu Gara-gara Sindrom kaki gelisah itu Yang kelima Punya nyeri ya Nyeri atau sakit Bisa karena Cedera Atau Kecelakaan Atau Kepantok apa Atau penyakit Kayak bisul juga ya Pokoknya yang sakit-sakit Nyeri punggung Itu bisa menyebabkan Susah tidur ya Karena digerakin dikit Sakit Gerakin sedikit Sakit Yang keenam Itu ada Pergeseran hormon ya Bagi wanita Biasanya Mau Menstulasi Itu susah tidur Biasanya Ataupun Saat menepas ya Buat Umur 52 tahun tuh Wanita Juga Bisa terkena Susah tidur Yang ketujuh Biasanya ini Karena Pikiran ya Pikiran Takut Cemas Gelisah Mekirin Masalah di dunia Biasanya suka Susah tidur Utang Atau Apalah Keuangan yang Kurang bagus Ataupun Karena Kelahiran anak Dan Teseorang yang telah Tiada Itu juga Bisa menyebabkan Susah tidur Yang Kedelapan Itu Karena Mules ya Orang yang Mules juga Bisa Susah tidur Karena bisa Belak baik ya Ke kamar mandi Yang kesembilan Itu Karena Gangguan Ritme Sirkadium Itu yang Mengatur Waktu tidur Bisa karena Sip malam Jadi Kadang Sip pagi Sip malam Tidurnya Kadang jam Sip malam Jam sebelas Tidurnya 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 Atau Karena jet lag Perjalanan Jarak jauh Kelalahan Itu juga Bisa menyebabkan Susah tidur Yang Kesepuluh Itu Adanya Cedera Di otaknya Itu juga Bisa Yang Kesebelas Hipertiroidisme Atau Kelebihan Hormon Tiroid Yang Kedua Belas Itu Suaranya Berisik Jadi Gak bisa Tidur Karena Suara Berisik Yang Ketiga Belas Ini Karena Paparan Sinar Cahaya Biru Bisa Dari HP Air Komputer Laptop Itu Bisa Menyebabkan Gak Bisa Tidur Karena Semelatonin Yang Ada Di Tubuhnya Berkurang Karena Paparan Sinar Biru Yang Ke 14 Penyakit Asma Orang Yang Penyakit Asma Kalau Kambuh Susah Tidur Kena Ngap Nah Sekarang Solusinya Atau Cara Mengatasi Koresus Susah Tidur Seperti Apa Yang Pertama Itu Menghindari Tidur Siang Atau Dibatasi Tidur Siang Jangan Terlalu Lama Kalau Tidur Siang Bagus Jangan Tidur Siang Biar Malam Bisa Tidur Kecuali Kalau Misalnya Udah Terbiasa Jangan Terlalu Lama Yang Kedua Itu Yang Punya Nyeri Itu Kayak Luka Itu Diobatin Dulu Bisa Pakai Apa Obat Dari Dokter Biasanya Biar Tidurnya Bisa Ninyak Yang Ketiga Hindari Makan Makanan Besar Kalau Mau Tidur Nasi Atau Makanan Manis Dan Berlemak Karena Kalau Makanan Manis Itu Menghasilkan Energi Jadi Kemata Bukannya Tidur Atau Ngantuk Malah Tambah Semangat Atau Makanan Berlemak Karena Susah Dicerna Itu Jadi Terus Terusan Jadi Gak Bisa Tidur Atau Minuman Minuman Yang Tadi Berkafein Itu Jangan Dikonsumsi Kalau Mau Tidur Yang Keempat Ciptakan Suasana Tenang Seperti Mungkin Yang Suka Musik Yang Tenang Ataupun Kalau Dulu Di Dua Tiga Empat Sampai Capek Itu Juga Bisa Atau Juga Ngedari Cerita Juga Bisa Untuk Anak Kecil Supaya Tenang Suasananya Jadi Lampu Diredupin Di Atau Enggak Digelapin Yang Keenam Olahraga Teratur Bisa Seminggu Tiga Kali Atau Enggak Olahraga Sore Sebelum Mau Tidur Sore Olahraga Dulu Biar Nanti Malamnya Bisa Tidur Cepat Yang Kesembilan Jadikan Tempat Tidur Itu Hanya Untuk Tidur Jangan Dipakai Makan Pakai Nonton TV Tidur Selanjutnya Usahakan Waktu Tidur Secara Teratur Misalnya Sekarang Jam Sembilan Besok Jam Sembilan Lagi Kalau Mau Tidur Jam Sepul Ya Besok Jam Sepul Supaya Otak Terbiasa Tidurnya Jam Segitu Hindari HP Laptop Paparan Sinali Biru Itu Dihindari Biar Bisa Tidur Tip selanjutnya Mandi Kalau Tidur Mandi Hangat Juga Bisa Merilaikan Badan Jadi Bisa Cepat Tidur Dan Yang Terakhir Minum Susu Hangat Minum Susu Hangat Juga Bisa Menyebabkan Cepat Tidur Mungkin Itu Tip Atau Cara Mengatasi Mata Susah Tidur Semoga Bermanfaat Jangan Ruka Subscribe Like Comment Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh